Keesang pengharap mengakui dirinya bisa mendapatkan posisi sebagai Ketua Umum Ketum Partai Solidaritas Indonesia PSI berkat privilege menjadi seorang anak Presiden Jokowi-Dodo Jokowi. Diketahui, Keesang baru resmi menjadi kader PSI pada Sabtu 23 September 2023. Kemudian langsung ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI pada Senin 25 September 2023. Hal tersebut disampaikan Keesang usai menyampaikan pidato politik di acara Kopi Darat Nasional Kopi Darnas PSI di Jakarta Teater, Jakarta pada Senin malam. Namun Keesang kembali menegaskan bahwa dirinya memang betul-betul memiliki privilege sebagai anak Presiden. Hingga akhirnya ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI meski baru 3 hari jadi kader. Sebelumnya Keesang pengharap resmi menjadi Ketua Umum PSI. Keputusan ini ditetapkan dalam Kopi Darat Nas PSI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Gris Natali pun menetapkan Keesang secara resmi menjadi Ketum PSI. Sementara itu, Giring Ganesa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketum PSI bergeser menjadi anggota Dewan Pembina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.